Selamat malam BNS Squad, kita bertemu lagi di BNS Mirror Mystery Horror Creepy Story Edition. Percaya atau tidak, mereka ada. Malam ini kita akan berbicara tentang salah satu makhluk astral yang mungkin saja pernah kamu temui, yang sering dipanggil atau disebut Pocong. Pocong adalah salah satu jenis makhluk gaib yang cukup terkenal di Indonesia. Pocong diakini sebagai roh orang yang telah meninggal dunia, yang terjebak di dunia ini dan tidak bisa melanjutkan perjalanan ke alam baka karena adanya sesuatu yang belum diselesaikan. Pocong biasanya digambarkan sebagai sosok yang berbalut kain kafan putih dengan wajah yang tertutup rapat. Menurut kepercayaan masyarakat Indonesia, Pocong muncul ketika ada orang yang meninggal dunia tanpa memenuhi segala kewajiban sosial dan agama seperti membayar hutang, memberikan sedekah, atau bahkan belum selesai dengan permasalahan pribadi seperti dendam. Hal ini membuat roh orang tersebut merasa tidak tenang dan terus berkeliaran di dunia ini sebagai Pocong. Beberapa sumber menambahkan bahwa jiwa orang yang sudah meninggal akan tinggal di bumi selama 40 hari setelah kematian. Jika ikatan kain kafan tidak dilepaskan setelah 40 hari, tubuh dikatakan melompat keluar dari kubur untuk memperingatkan orang-orang bahwa jiwa mereka perlu dilepaskan. Setelah ikatan dilepaskan jiwa akan benar-benar meninggalkan bumi. Pocong memiliki penampakan wajah yang gosong dengan mata yang merah menyala. Versi lain menyatakan Pocong berwajah rata dan memiliki lubang mata berongga atau tertutup kapas dengan wajah yang putih-pucat. Mereka yang percaya akan adanya hantu ini berangkapan, Pocong merupakan bentuk protes dari siang mati yang terlupa dibuka ikatan kafannya sebelum kuburnya ditutup. Meskipun di film-film Pocong sering digambarkan bergerak melompat-lompat, mitos tentang Pocong malah menyatakan Pocong bergerak melayang-layang. Hal ini bisa dimaklumi, karena di film-film pemeran Pocong tidak bisa menggerakkan kakinya sehingga berjalannya harus melompat-lompat. Keadaan ini pula yang menimbulkan suatu pernyataan yang biasa dipakai untuk membedakan Pocong asli dan Pocong palsu di masyarakat. Berikut ini saya akan berbagi cerita dari salah seorang BNS Squad terkait tentang teror yang pernah ia dapatkan atau dia alami oleh si makhluk astral ini, yaitu Pocong. Halo, nama saya Aisyah. Cerita horor ini sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Jadi waktu itu saya baru pulang dari kegiatan kampus dan kondisi juga sudah tengah malam. Saya balik menggunakan ojol, ojek online, karena memang ibu tidak bisa memberikan izin kalau saya membawa motor pada malam hari. Karena saya tinggal di area kompleks, kalau tengah malam itu sudah tidak boleh lagi ada tamu atau orang luar masuk ke kompleks kami. Jadi yang bisa masuk itu cuma penghuni kompleks tersebut saja. Karena memang rumah saya dekat dengan pintu masuk, saya meminta abang ojol untuk turun di pos jaga depan saja dan saya akan jalan kaki menuju rumah. Kondisi kompleks juga sudah sangat sepi, biar cuma ada suara anjing yang sering menggonggong. Sekitar 50 meter. Sebelum sampai rumah, saya mencium bau bangkai, bercampur bau amis darah. Dan ketika saya melihat ke arah rumah, ternyata di gudang bagian luar rumah saya, ada satu sosok pocong berdiri tinggi sekali badannya. Mukanya kayak hancur hitam, terbakar, dan matanya merah. Saya lumayan kaget dan langsung pura-pura tidak melihat dia. Saya langsung berlari buru-buru masuk ke dalam rumah dan kata ibu, kalau pocong itu memang sudah ada sejak lama di gudang rumah kami. Karena memang waktu awal pindah ke rumah itu, ibu sudah bertemu dengan sosok pocong tersebut. Dan tidak hanya itu, om saya juga sempat beberapa kali melihat penampakan pocong itu. Selain anggota keluarga, beberapa tamu yang datang ke rumah kami juga terkadang melihat penampakan dari pocong tersebut. Salah satu korban dari ulah pocong tersebut adalah teman saya, Rani. Waktu itu Rani menginap di rumah saya. Jadi saya jelaskan dulu latar rumah kami, jendela dapur rumah saya itu langsung berhadapan dengan jendela gudang, tempat si pocong berada. Dan memang jendela dapur dan jendela gudang itu tidak dipasang gorden, sehingga dari dalam dapur kita bisa melihat aktivitas orang yang berada. yang berada di gudang tersebut. Singkat cerita, malam itu sekitar pukul 2 pagi, saya dan Rani pergi ke dapur untuk memasak mie instan. Sebelumnya keadaan masih biasa saja, dan Rani juga masih menjawab ketika saya ajak ngobrol. Rani mulai aneh. Ketika saya tinggal ke kamar mandi, dan waktu saya balik, Rani ini berdiri mematung, melihat ke arah luar jendela sambil menangis. Saya langsung buru-buru menyadarkan dia, dan saya tanya kenapa Rani ini tidak mau cerita, dan dia bilang kalau dia mau tidur duluan. Akhirnya mie yang kami masak tidak jadi dimakan, dan saya langsung pergi ke kamar itu untuk mengantar Rani untuk tidur. Kesokan harinya, saya dan Rani berangkat ke kampus. Di atas mobil, barulah Rani bercerita, kalau dia melihat pocong dengan lidah panjang berdiri di arah gudang. Saya langsung bercerita kalau pocong itu memang sudah stay di situ, dan sudah sangat sering mengganggu orang-orang yang datang ke rumah kami. Sesampainya di kampus, seperti biasanya, saya dan Rani belajar dan melakukan kegiatan kampus. Pada jam 3 sore, Rani sempat pergi ke toilet. Setelah beberapa lama Rani tidak kunjung kembali, akhirnya saya bersama salah satu teman memutuskan untuk mengecek Rani di kamar mandi. Di kamar mandi kami melihat Rani tergeletak pingsan, dan kami membawa Rani ke UKS. Setelah dia sadar, dia pun bercerita, kalau dia bertemu dengan pocong yang berada di rumah saya. Setelah kondisi Rani mulai membaik, kami memutuskan untuk mengantarnya pulang. Demikian cerita dari PNS Squad yang mengirimkan ceritanya. Tapi kalau bicara soal pocong, saya juga punya pengalaman bertemu dengan si pocong. Cukup usil sih. Tapi sebenarnya, seperti apa sosok dan apa keinginannya dia? Apakah benar ketika dia menampakkan diri keinginannya untuk kita membuka ikatan kain kavan di atas kepalanya, agar jiwanya bisa terbebas dan menuju ke akhirat dengan tenang? Atau seperti apa? Kita akan perbincangkan hal itu bersama dengan rekan saya, Joe. Menarik nih ya, Kak Joe untuk malam ini. Kita bicara tentang sosok makhluk astral pocong. Dan yang mengerikan adalah pocong dengan lidah panjang, yang dilihat oleh si Rani, teman dari BNS Squad Aisyah ini. Walaupun namanya sama kayak saya ya, Rani ya. Tapi kalau saya nggak takut sama pocong. Kalau saya punya pengalaman juga, Kak Joe. Kak Joe punya pengalaman nggak sama pocong? Punya lah, pastinya punya. Pasti punya ya? Pasti lah ya. Kalau saya jujur, Kak Joe punya pengalaman. Waktu itu saya di rumahnya Pak Le. Pak Le, kita ke rumahnya Pak Le di Jawa. Dan itu jujur, pocong itu, dia muncul nggak malam aja. Dia pagi, siang, dia mau muncul. Kapan aja dia mau muncul, dia muncul. Itu memang realnya. Itu realnya itu. Dan kejadian itu adalah pagi-pagi. Pas saya lagi ngaca di depan cermin, tiba-tiba dia langsung nongolin kepalanya, dicermin banget gitu, celuk badan aku langsung. Kamu ngapain gitu? Kayak usil gitu. Pocong yang aku temuin tuh kayak pocong yang usil gitu. Kalau yang sejauh ini yang Kak Joe ketahui tentang sosok pocong ini seperti apa? Dari pengalaman Kak Joe bertemu dengan si pocong ini. Ya, kalau kita omong tentang pocong, sebenarnya bukan, dia tuh bukan sosok yang jahat sih. Karena kita tahu sendiri bahwa dia tuh bisa keluar di pagi hari. Iya, benar. Siang, sore, maupun malam. Ya. Tapi yang sering digambarkan bahwa pocong itu sifatnya jahat. Ya. Seperti tadi yang sudah diceritakan bahwa mungkin ada beberapa faktor. Seperti ada masih punya hutang-piutang, terus masih punya dendam, dan yang lain sebagainya. Sehingga membuat dia bisa menjadi sosok yang jahat. Bahkan, dia pun bisa dipergunakan sebagai alat. Seperti diperbudaklah, dipaksa. Iya. Untuk melakukan kejahatan. Meskipun dia tuh tidak mau. Pocong tuh sebenarnya tidak jahat sih. Sama seperti yang tadi Karani sudah bilang bahwa dia tuh usil. Di dalam artian, dia tuh memang ingin mencari teman. Ya, kebetulan mungkin si pocong berlidah panjang ini tertarik nih dengan dengan temannya Aisyah, si Rani. Benar, benar. Makanya lah dia kebetulan Rani sama Aisyah pas lagi masak mie instan terus lihat, nah terus dia merasa, oh ini kayaknya bisa nih jadi temannya. Makanya dia ngikutin sampai ke kampus. Sampai ke kampus. Sampai diikutin kan tadi ceritanya. Tapi dia tidak akan melakukan hal kejahatan apapun. Karena memang tidak punya tidak punya masalah juga dengan pocong itu. Lagian juga, kita juga jangan terlalu takut ya kalau ketemu pocong. Kenapa? Karena ya kebayang lah udah cuman mukanya doang yang kelihatan tangan kakinya udah keikat dia mau ngapain? Coba mau cekik? Kan enggak. Enggak bisa dia. Dia juga enggak punya kemampuan yang supernatural gitu kan enggak ada. Jadi kalau aku, kalau aku ya sepanjang aku terkoneksi dengan si pocong ini gitu yang pernah sempat berteman juga dulu waktu di sana, di Jawa, itu dia tuh butuh teman sih kalau aku. Dia kesepian aja. Dia butuh teman, diajak buat bercanda, buat ngobrol, buat senang-senang gitu. Kalau itu versinya aku selama ini aku bertemu dengan pocong ya. Tapi kalau dari sisi kejahatan, mereka itu mungkin ini kalau kita sambung atau kaitkan dengan sumpah pocong kali ya. Oh iya, itu salah satunya. Sumpah pocong itu kan orang yang kita bilang saja, itu tuh dia yang sudah pergunakan si pocong ini untuk melakukan kejahatan dengan cara yang mengambil dari pocong terus diikatkan para satu bener dan menaruh nama si korban yang akan dia tuju kemudian memaksa si pocong ini untuk melakukan kejahatan kepada calon korbannya ini. Iya, dan kejahatannya paling disuruh gangguin dia, gangguin orang itu, gangguin doang gitu. Tapi enggak mungkin melakukan yang secara fisik kayaknya enggak, cuman gangguin di teror aja gitu kan, teror-teror terus. Jarang memang si pocong itu melakukan kejahatan yang selama ini kita lihat. Tapi memang kalau mereka mereka lagi ingin mencelakai orang, mereka tidak memang mereka tangan kaki diikat semua sih. Tapi mereka itu mengandalkan matanya mereka. Pergerakan dari mata mereka untuk bisa seperti menggerakkan barang-barang untuk melempar ke orang tersebut, dilempar ke orang tersebut, ataupun bisa langsung melakukan berbagai cara untuk bisa mencelakai orang tersebut. Itu yang pocong yang bermata merah ya? Iya. Aku jujur ya, Kak Jo, belum pernah ketemu sih pocong mata merah. Kebanyakan aku ketemu yang tidak bermata. Artinya ronggan, bolong, bolong, bolong. Kebanyakan aku ketemu yang gitu dan mukanya gosong, hitam. Kebanyakan aku ketemu yang begitu. Tapi belum pernah ketemu yang mata merah. Kak Jo pernah ketemu yang mata merah. Pernah, yang bolong juga pernah. Tapi kalau untuk bilang mukanya pucat, dia tidak pucat. Memang dia aslinya gosong. Gosong aslinya. Hitam, pekat, pokoknya mukanya kayak terbakar lah, bener lah itu. Meleleh-meleleh gitu kulit-kulitnya. Tapi kalau untuk pucat, tidak. Enggak, beda. Memang pada dasarnya memang mereka tuh gosong. Mau pocong warna putih, yang kayaknya hitam, ataupun merah. Nah itu semuanya tuh mukanya gosong. Iya, kalau mungkin karena saya udah sering, jadi gak terlalu takut ya tentang si pocong ini. Karena kalau jujur saya secara pribadi, Kak Jo masih justru kasihan sih sama mereka. Iya sih. Karena tadi lebih banyak sering dijadikan, dimanfaatkan untuk mengganggu orang lain. Seperti alat gitu. Tapi kalau Kak Jo lihat dari sosok pocong ini, bener gak sih? Apakah ini mitos atau fakta yang mengatakan bahwa mereka datang mencari seseorang untuk minta tolong nih dibuka ikatan tali bagian kepalanya gitu. biar mereka bisa terbebas. Iya, itu memang fakta. Mereka minta untuk dilepas ikatan tali kafan. Tali kafan di atas kepalanya. Itu memang supaya mereka bisa tenang. Tapi tidak menutup kemungkinan jika dia memang, memang mungkin si setan pocongnya ini masih mempunyai dendam yang dia simpan. meskipun tali pocongnya sudah dilepas, tapi dia akan tetap menghantui yang mempunyai masalah dengan dia. Yang masih mempunyai dendam. Tapi itu jarang sekali terjadi. Kebanyakan yang saya lihat dan yang kita lihat di luar juga, itu ketika orang sudah melepas tali pocongnya, tali kafannya, ya dia sudah hilang. Hilang dan sudah tenang. Tidak muncul kembali lagi. Iya, kalau setelah akhir langsung puf gitu, langsung hilang ya, kayak gitu. Entah dia yang hilang kemana, tapi itu hanya orang yang berani aja yang bisa melakukan itu dan orang yang punya kekuatan juga, energi yang cukup besar. Mungkin kalau yang muslim mungkin ustadz atau yang punya batin, kekuatan batin yang cukup besar gitu untuk berani membuka dan melakukan ritual untuk pelepasan ya. Mungkin ya seperti itu. Tapi kalau sejauh ini dari sisi ceritanya si Aisyah ini, kalau pandangannya Kak Jo bahwa dia tidak ingin mengganggu sebenarnya ya? Iya. Memang tempat memang tempat tinggalnya sudah digudangkan. Katanya memang dia sudah ada dari sejak lama. Jadi dia itu memang kan pasti kesepian. Sekali digudang, ada orang, ada pemilik rumahnya tapi dia kayak tidak bisa berinteraksi. Berinteraksi. Jadi pas kemungkinan, kebetulan, mungkin ada aura-aura juga dari si Rani sih. makanya sampai dia bisa ikut si Rani sampai sefrekuensi mungkin ya sampai si Rani. Ke kampus, sampai akhirnya Rani pingsan mungkin karena kaget. Iya, karena ketakutan. Mungkin maksudnya tidak seperti itu ya Kak Jo. Nah, kalau dari sisi tempat di mana pocong ini banyak, di Jawa banyak banget. Kalau di Kupang aku belum pernah ketemu Kak. Di Kupang, semenjak aku di Kupang aku belum pernah ketemu. Lihat pun ataupun lain sepintas juga belum pernah. kemarin yang kakak ketemu di mana? Kalau di untuk di NTT. Di Alor Pernah, di rumah, di rumahnya Bapak Besar. Oke. Itu dia di pojok, dia di bagian pojok-pojok ruangan. Dia suka sekali menidurkan badannya. Oh. Oh, di kasur gitu? Tidak, di lantai. Oh, di lantai. Iya, di pojok rumah. Lucu ya. Di pojok tembok. Terus, kalau di Kupang sini, ya karena sudah jalan ke beberapa tempat, mereka tuh biasanya muncul-muncul di kayak lebih dominan, kebanyakan selam ini di pohon pisang, di sela-sela pohon pisang. Terus, kemudian ada juga yang suka sekali berdiri di atas pohon yang dahannya tuh kayak rata. Itu nanti dia suka berdiri atas itu. Karena lihat di Kupang sekitaran mana? Yang pertama pastinya jelasnya di dekat rumah. Itu ada. Ada ya? Iya. Mau dong ke sana lihat-lihat juga. Nanti ya ada. Terus, ada rumah. Ada rumah kosong juga di depan rumah itu. Itu juga sering sekali dia di situ. Bahkan itu juga dengan si Mbak Kuntinya juga di situ. Kemenan ya mereka? Iya. Terus, di area kampus ada. Kemudian, ya, di Liliba juga ada. Banyak pokoknya. Kok aku juga pernah ketemu ya? Pernah pengen banget loh ketemu loh. Salah satu aja. Ketemu satu aja gitu mungkin di Kupang gitu. Banyak. Atau saya yang jalan-jalan-jalan ya mungkin ya. Tapi bener gak sih Kak Jo bahwa mereka tuh eh tapi ini aku juga mau klarifikasi ya. Eh klarifikasi terkait si pocong ini bahwa dia tuh tidak melompat begitu. Oh iya. Kalau itu asli bener dia gak melompat pocong itu. Dia tuh kayak sep-sep-sep gitu. Menghilang aja. Melayang, menghilang, muncul, menghilang-muncul gitu. Mungkin karena itu ya jadi orang pikir melompat ya kayak tek-tek muncul lagi ke sana tek tiba-tiba muncul lagi ke sana. Bener gak? Ya benar. Mereka bahkan kalau mau berpindah tempat pun mereka tinggal melayang saja. Tidak perlu harus melompat-lompat. Ya kalau di film kita lihat dia lompat karena memang tidak mungkin manusia terbangkan. Makanya. Jadi digamparkan dia tuh melompat-lompat. Tapi kalau memang dia bilang melompat, melompat menggunakan dia tidak. Dia lompat-hilang, lompat-hilang, lompat-hilang begitu. Jadi kelihatan seperti dia tuh melompat dari pijakan satu satu pijakan ke pijakan lain. Padahal tidak dia melayang. Melayang, hilang, melayang langsung ke tempat itu. Jadi kalau mau dilihat Pocong itu sesuka hatinya dia gitu. Pokoknya dia mau bergerak kemana aja sesuka hatinya dia gitu. Jangan pikir karena kaki tangannya terikat. Jadi dia tuh suka tiba-tiba dia muncul di sini. Tiba-tiba dia muncul. Jadi suka-sukanya dia muncul aja gitu ya kak ya. Oke, jadi memang ternyata Pocong ini tidak selamanya meninggal karena satu dan lain hal diikat seperti itu. Tapi bisa juga perhujan dari makhluk astral yang ingin mewujudkan diri sebagai Pocong. Bisa juga dia sebagai kunti. Itu kan suka-sukanya si setan. Oke, baik gitu kak Ju. Nah, bagaimana tipsnya kalau kita ketemu sama mereka nih kak Ju? Nah, kalau ketemu sama mereka ini ini yang sering saya lakukan. Lihat mereka terus omong saja dalam hati bilang ya kan pasti biasanya orang kalau lihat pasti ketakutan. Tapi cobalah beranikan diri untuk tidak melihat ke dia kalau memang sudah lihat ya arahkan pandangan ke tempat lain terus bilang dalam hati jangan ikut saya jangan jangan ajak saya main nanti saya doakan supaya tenang. Bilang begitu saja. Mereka tidak akan kalau saya sih saya lihat ke dia terus bilang ya ayo nanti saya doakan main saja keti tempatnya kalian nanti pasti akan baik-baik saja. Tinggal saja di situ. Dan biasanya kalau mereka nampakin diri emang gak pengen ganggu sih. Jadi kalau kita lewat liatin yaudah anggap aja gak ada gitu jalan aja kayak biasa. Ya berbeda kalau kita kalau saya saya pengen tahu. kalau saya ya pengen sekali ketemu ya tapi ya semoga ya iyalah pokoknya iyalah begitulah ya Kak Jo ya. Intinya kalau ketemu jangan takut baca doa di hati juga dan bilang aja jangan ganggu karena saya gak ganggu juga. Terus udah cuekin aja. Jangan aja lewat ya. Baik. Dan kalau kembali lagi saya ingin tahu nih ya untuk Bandai Squad saya kembalikan juga nih ke Bandai Squad percaya atau tidak dengan sosok pocong ini pernah tidak bertemu juga dengan pocong ini mungkin di Kupang atau di tempatnya Bandai Squad komentari saja di kolom komentar di bawah ini karena tentunya kita semua ya percaya atau gak percaya mereka tuh ada ya. Jadi pasti mungkin ada yang punya pengalaman atau ada yang tidak gitu kembali lagi di Bandai Squad. Jangan lupa untuk like komen kemudian bunyikan tanda notifikasi pemberitahuan video baru dari BNS Mirror dan jangan lupa juga untuk di subscribe yes betul sekali ya biar nanti bisa langsung tahu kalau ada video baru ya yang kita munculkan di BNS Mirror baik itu yang with the gas maupun yang creepy story karena BNS Mirror misteri horror percaya atau tidak mereka ada terima kasih